Di atas kursi rodanya, penyandang disabilitas asal Kabupaten Jombang ini produksi mainan tradisional dengan bahan dasar bambu. Produksi mainan anak yang terbuat dari bambu ini bisa berubah menjadi karya yang menjual di tangan Soekardi, 39 tahun. Meskipun dengan keterbatasannya, Soekardi tetap mampu menghasilkan ratusan karyawan berupa mainan anak dari bahan dasar bambu. Di atas kursi rodanya Soekardi beraktifitas. Kedua kakinya sudah tidak bisa berfungsi karena kecelakaan kerja yang ia alami beberapa tahun silam. Pria yang saat ini tinggal di Dusun Sukorejo, Desa Sukorejo, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang ini tetap mampu memanfaatkan melebihi meski dilanda keterbatasan. Sejak tahun 2019, Soekardi sudah mulai beralih profesi. Dari pekerja pabrik, menjadi pengrajin mainan anak dan suvenir dari bambu. Ia beralih profesi karena kecelakaan kerja yang dialaminya sewaktu bekerja di Kalimantan. Sejak itulah, ia mulai mengalihkan fokus agar tetap bisa beraktifitas meskipun terbatas. Pria asli Purwodadi, Jawa Tengah ini lalu melirik bambu di dekat rumahnya waktu itu dan ia pahat sedemikian rupa hingga menjadi sebuah mainan. Mainan berupa becak, mobil-mobilan, vespa, sepeda, orang berlari, pesawat, etrek-etrek, yoyo, dan lainnya jadi kreasi yang ia ciptakan. Produksi itu ia lakukan di teras rumahnya. Dengan peralatan seperti lem, litur, dan alat-alat seperti gergaji, bor, pisau, golo. Soekardi mengatakan, mengapa ia masih memproduksi mainan tradisional ini sebagai bentuk mempertahankan tradisi lama. Membuat kerajinan tradisional mainan anak ini sudah berapa lama, Pak? Sudah tiga tahun. Tiga tahun ini, ya? Iya. Kenapa sih, Pak, masih mau melestarikan mainan-mainan tradisional? Karena mainan tradisional ini selain ramah lingkungan, bisa untuk menggantikan ini atau mengurangi anak-anak supaya tidak ketagihan atau sering main gadget. Jadi, untuk paling tidak mengurangi atau membuat anak-anak itu lebih menyukai alat permainan tradisional supaya tidak kunah di hari depannya nanti. Bagaimana omzetnya? Omzetnya per bulan satu juta sampai tiga juta. Pak, itu berapa lama, Pak, untuk membuat satu kerajinan mainan anak ini? Untuk membuat satu kerajinan anak ini, satu jam bisa dapat tiga. Kalau proses pembuatannya, berapa lama setiap mainan seperti mobil, pesawat, itu beda-beda? Beda-beda. Kalau biasanya itu membuat seperti ini, atok-atok kan, satu hari bisa sampai 40-50 biji. 50-50 biji. Mainannya apa saja sih, Pak, yang tradisional ini? Mainan tradisional ini ada atok-atok, sama baling-baling, sama tarikan ini. Ini kan mainan jaman dulu, supaya tidak kunah, dan saya buat untuk melasterkan permainan anak-anak jaman dulu. Harganya, Pak, untuk yang masing-masing berapa? Harganya, mulai dari Rp10.000 sampai Rp15.000. Yang Rp10.000 yang mana, Pak? Yang Rp10.000 ini, terus yang Rp15.000, mungkin seperti ini. Ini kalau di tempat wisata ya Rp15.000, tapi kalau di tempat oleh-oleh jombang itu Rp10.000. Itu beda ternyata.